Intro Baik Bapak Ibu yang saya hormati Dalam kesempatan yang baik ini Kami ingin menyampaikan terkait dengan Implikasi kebijakan kehutanan Khususnya tentang perhutanan sosial Yang sudah dilakukan di Provinsi Lampung Provinsi Lampung memiliki luas hutan Seluas 1.4.735 hektare Yang terbagi menjadi hutan konservasi Hutan lindung dan hutan produksi Dan kita akui tingkat kerusakannya Juga memang lebih kurang sudah cukup parah 53,97% Dan kondisinya terdapat lebih kurang 380 desa berada di dalam dan sekitar hutan Dan terdapat lebih kurang 1,33 juta jiwa Tinggal di dalam dan juga di sekitar hutan Terkait dengan perhutanan sosial Maka di Lampung Kalau untuk HKM Itu memang pionir Jadi dari mulai awal Di launching kebijakan HKM Maka Lampung Menjadi salah satu provinsi yang pertama Maka progresnya Sampai tahun 2014 Penetapan area kerja yang sudah diberikan oleh Menteri Kehutanan Itu seluas 139,61 hektare Dan dari keluasan tersebut Sudah diberikan IUP HKM-nya Sebesar 58.222,57 hektare Kepada 138 kelompok Secara total Masih ada hutang Terkait dengan Undang-Undang 23 Jadi 138 kelompok ini adalah Total semua yang mendapatkan HK Dan untuk HTR HTR pencadangan tahun 2010 Seluas 24.835 Dan yang sudah diterbitkan IUP HKHTR-nya Seluas 16.651 Diberikan kepada 8 kooperasi Nah untuk hutan desa Di Lampung memang baru Baru mulai belajar Baru mendapatkan penetapan area kerja Tahun 2013 Seluas 2.197 hektare Itu 22 SK Tetapi untuk 60 desa Nah ini nanti Kami memang agak kesulitan Untuk gubernur bisa menerbitkan HPHD-nya Karena harus membagi lagi Setiap PAK tadi kepada Ada yang 1 PAK 4 desa 1 PAK untuk 5 desa 3 desa gitu Jadi agak unik Untuk Lampung ini Penetapan hutan desa Yang bisa dibilang Tercepat se-Indonesia Hanya hitungan minggu Usulan hanya Sebetulnya usulan awal Hanya untuk 3 desa Tetapi Menteri Kehutanan pada masa itu Menginginkan Kenapa hanya 3 desa Semua desa Baik 60 desa ini Sebetulnya hanya 22 desa Yang berbatasan langsung Dengan kawasan Jadi Secara Permenhutnya Sarat lokasi pun Sebenarnya sudah tidak Tidak terpenuhi Tapi Itulah kenyataannya Mendapatkan PAK seluas itu Kemudian Terkait dengan Kemitraan kehutanan Di Lampung Sudah mulai juga dirintis Kita pisahkan antara KPH dengan masyarakat Itu Sudah kita fasilitasi Tiga kelompok Tapi belum Sampai kepada Naskah kerjasama Penandatangan naskah kerjasama Kemudian Antara masyarakat Dengan pemegang izin HTI Seluruhnya Tujuh kelompok Sudah kita fasilitasi Tetapi Baru dua kelompok Yang sudah Sampai pada MOU Ini Progres HKM Per Kabupaten Nanti bisa Bisa dilihat Nah Ini Rekap Yang masih Tadi saya katakan Hutang Akibat Undang-Undang Dua Tiga Undang-Undang Tiga Yang akhirnya Pelimpahan Kewenangan Yang tadinya IUPHKM Bupati Menjadi Harus gubernur Sehingga Sehingga Dari data ini 42 Kelompok Dari Delapan Kabupaten Lampung Barat Delapan Dan Tanggamus Delapan Belas Itu sebetulnya IUPHKM Sudah terbit Tetapi IUPHKM terbit Setelah Undang-Undang Dua Tiga Nah nanti Mungkin yang Yang mengerti hukum Atau Pak Direktur Nanti Bisa Memberi arahan Apakah itu Legal atau tidak Menyalahi Undang-Undang Dua Tiga Karena Ya Oke Berarti Gitu ya Kalau gitu Nanti saya Sampaikan Ke Kabupaten Tanggamus Dan Lampung Barat Terkait Setan Desa Pak Direktur Kami mohon Untuk revisi SKPAK Nantinya Karena 22 SK Untuk 60 desa Itu memberatkan Gubernur Ya itu Menteri yang dulu Iya Betul Pak Menteri yang dulu Baik Betul Kalau Terkait dengan Hasil HKM Di Lampung Sudah tidak Dirakukan lagi Pak Direktur Yang sudah sering Kesana Dan Beberapa teman Yang ada disini Yang juga pernah Kesana Dari aspek Ekologi Juga sudah Ada perubahan Penutupan Lahan Dari aspek Ekonomi Justru Menimbulkan PR baru Buat kami Yang ada Di Lampung Para penggiat Karena Mereka sudah Mulai Memproduksi Hasil yang Luar biasa Sudah bertanya lagi Gimana ini Pemasarannya Jadi sudah Sudah cukup Baik Begitu juga Dari aspek Sosial Hampir di semua Kabupaten Punya Pamut Swakarsa Dan Pemerintah Daerahnya Juga memberikan Insentif Kepada Pamut Swakarsa Kemudian Juga kita Di Lampung Juga punya Forum HKM Provinsi Lampung Selaku Koordinator Ibu Dr. Christine Dan itu juga Kita antara NGU Yang memang Konsen dengan Perusahaan Sosial Antara Dinas Kotaan Provinsi Lampung Terus BPDAS Dengan forum Itu Hubungannya Sangat mesra Jadi Perlu bisa jadi Percantahan Pak Direktur Ya Nah Ini Terkait dengan Pengaruh Kebijakan Pak Ini Isinya Nanti Curhat Hampir semua Provinsi Pasti curhat Ya Pak Azam Kalau Kita bicara Undang-Undang 23 Semua Beban yang Tadinya Terbagi Bupati Sekarang Semua Ke Gubernur Padahal Provinsi Tidak punya Anggaran Yang cukup Memadai Tidak punya Sumber daya Baik Sumber daya Manusia Maupun Finansial Gitu Jadi Harapannya Memang Ke Pemerintah Pusat Karena Sebetulnya Kalau di Undang-Undang 23 Kalau kita Baca Dengan Ini Kami Ini Hanya Pelaksana Penyelenggaraannya Semuanya Pusat Gitu Kami Hanya Punya Kemenangan Sebenarnya Di luar Kawasan Rehabilitasi Pun Di luar Kawasan Kemenangan Di undang-undang 23 Artinya Dari sisi Provinsi Butuh Sangat Dukungan Anggaran Dari pemerintah Pusat Gitu Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Keputusan Bersama Saya senang Pak Pak Dari BPN Masih hadir Di sini Tadi Sebenarnya Saya mau Ada pertanyaan Tapi Tidak Ada Waktu Lagi Nah Menanggapi Dengan SK Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Kehutanan Menteri PU Dan Kepala BPN Saya juga Tidak Mengerti Kenapa Ini Tiba-tiba Muncul Karena Untuk Lampung Itu Gejolaknya Cukup Luar biasa Sudah Hampir Di semua Kabupaten Ada yang Mengajukan Pelepasan Padahal Lampung Tidak Menjadi Target Pak Tidak Menjadi Target Karena Luas Hutan Kita Sudah Kurang Dari 30% Dan Kalau Kita Menilik Lagi Menalahah Dari Sisi Peraturan Maka Memang Perlu Sinkronisasi Dengan PP10 Karena Secara Undang-Undang 241 Dan PP10 Yang bisa Berubah Peruntukannya Bukan Berubah Peruntukannya Hanya Hutan Produksi Jadi Tidak Semua Kawasan Hutan Dan Itu Prosedurnya Sangat Tidak Mudah Sebetulnya Tetapi Dengan Adanya SK Bersama Tiga Menteri Dan Kepala BPN Ini Menimbulkan Gejolak Yang Luar Biasa Dan BPN Kanwil BPN Lampung Ternyata Sudah Menyiapkan Anggaran Pak Jadi Agak Kesel Juga Dengan Dinas Kutanan Provinsi Lampung Artinya Anggaran Dia Tidak Bisa Dipakai Kita Sudah Membuat Surat Gubernur Ke Kanwil BPN Terkait Itu Bahwa Kita Akan Menunggu Juknis Dari Kementerian LHK Seyokehnya Karena SK Dari Empat Menteri Maka Juknisnya Juga Dari Empat Menteri Seperti itu Pak Nanti Mohon Diinfokan Ke Kepala BPN Lampung Bahwa Lampung Tidak Menjadi Target Jadi Mungkin Stop Ya Tadi Saya Bilang Lampung Pak Nah Tadi Ini Sudah Saya Katakan Di Awal Bahwa Terkait Perubahan Regulasi Undang-Undang 23 Bahwa Memang Provinsi Perlu Sumber Daya Sarana Parasana Dan Finansial Yang Memadai Tetapi Padahal Faktanya Kita Sangat Kecil Langgarannya Tadi Seperti Yang Pak Azam Sampaikan Kehutanan Itu Urusan Pilihan Pak Ya Kalau Dipilih Bukan Urusan Wajib Jadi Makanya Potongan Kuenya Kecil Sekali Sebetulnya Lampung Siap Siap Saja Strateginya Adalah Lampung Sudah Dibagi Habis Dengan KPH Dengan 17 KPH Meskipun Ada Beberapa KPH Yang Belum Operasional Nah Nanti KPH Itu Tinggal Di Perkuat Dia Akan Operasional Di Tingkat Tapak Provinsi Menjembatani Dengan Kebijakannya Jadi Sebetulnya Sudah Sangat Baik Seperti Nah Tetapi Yang Lebih Utama Sebetulnya Adalah Harapan Kami Adalah Proses Pengukuhan Kawasan Hutan Kita Sudah Sampai Ke Pembicaraan Pemberdayaan Masyarakat Sampai Sudah Jauh Tapi Kawasannya Sendiri Sebetulnya Belum Mantap Jadi Artinya Masih Bisa Di Otak Atik Di Lampung Ada Masih Ada Beberapa Proses Pengukuhan Yang Belum Selesai Dari 1 Juta 4 735 Hektare Tadi Itu Yang Sudah Ditetapkan Oleh Menteri Kehutana Menjadi Kawasan Hutan Hanya Baru 16 Register Dan 1 Taman Wisata Alam Nah Yang Pengukuhannya Proses Tata Batasnya Sudah Selesai Dan Tinggal Tanda Tangan Menteri Menteri Tempo Dulu Menteri Pak Jaman Yang Sebelum Busiti Itu 26 Register Dan 2 Cagar Alam Dan Yang Masih Dalam Proses Atau Belum Selesai Tata Batasnya Masih 6 Register Nah Saya Harapannya Di Dalam Kesempatan Ini Dari Planologi Ada Yang Hadir Karena Ini Menurut kami Hal yang Sangat Penting Belum Lagi Masalah Yang Tata Batas Tadi Tata Batas Tadi Kalau Dalam Kawasan Memang Bukan Kewenangan Dari BPN Tapi Itu Sangat Urgen Pak Supaya Tidak Terjadi Konflik Nah Harapan Harapan Kami Terkait Perhutanan Sosial Khususnya Buat Pak Direktur Dan Juga Teman-teman NGO Yang Men Support Ini Kita Tahu Bahwa Kewajiban Pemegang Ijin Yang Notabene Adalah Masyarakat Petani Itu Sangat Sangat Besar Bukan Kapasitas Dia Seperti Menyusun Rencana Kerja Kemudian Melakukan Penataan Batas Area Kerja Semua Dibebani Kepada Petani Kenapa HKM Dan HD Kenapa Tidak Seperti HTR HTR Semua Dibayai Oleh Pemerintah Dari Mulai Proses Awal Sampai Keluar IUPHK HTR Tapi Tidak Pada IUPHKM Dan HPHD Semua Dibabankan Kepada Pemohon Nah Kemudian Tadi Pemerintah Pusat Diharapkan bisa Memfasilitasi Anggaran Untuk proses Perizinan Yang kami Masih punya Banyak PR Tadi Pak Dan juga Penguatan KPH Jadi Mohon Nanti Baik dari Proses Usulan Maupun Kewajiban Kewajiban Tadi Disederhanakan Disesuaikan Dengan Kapasitas Petani Dan Memang Perlu Sekali Pendampingan Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh